Intro Apa kabar teman-teman ketemu lagi di producer wannabe channel Hari ini kita akan ngebahas Oscar dan pemenangnya tahun ini Untuk tahun lalu maksudnya yaitu Parasite Intro Seperti yang teman-teman udah tau bahwasannya Parasite berhasil meraih Best Picture Dalam pergelaran di Academy Awards atau Oscar 2020 Ini adalah peristiwa yang bersejarah dalam Oscar Karena belum pernah terjadi pemenang Best Picture adalah sebuah film yang bukan dengan bahasa Inggris Dan hebatnya lagi bukan cuma Best Picture tapi Parasite juga memenangkan 3 nominasi yang lain Yaitu pada bidang directing, original screenplay, dan juga international film feature Atau yang tahun-tahun sebelumnya dikenal sebagai foreign language film Sebelumnya memang ada anggapan bahwa film sebagus apapun itu Kalau bukan dengan bahasa Inggris gak akan bisa menang Best Picture Oscar Bahkan Bong Joon-ho sendiri sutradaranya Parasite Pernah mengatakan bahwa Oscar itu adalah kompetisi lokal Dalam sebuah interview dia bilang The Oscars are not international film festival They are very local Kata si Bong Joon-ho Dan memang faktanya begitu Sejarahnya begitu Sebelum tahun ini Dan dia sendiri yang memecahkan mitos itu Kemenangan Parasite juga menandakan semakin terbukanya di Academy Panjangnya di Academy of Motion Picture Arts and Science Tentang universitalitas film Apalagi beberapa tahun terakhir Oscar dianggap terlalu putih Bahkan mengema sebuah tagar Oscar so wide Sehingga di Academy pun sadar tentang itu Dan mereka berusaha memperbaikinya Dengan lebih mendiversifikasi voting base-nya Yang bisa ngevote adalah member Karena itu tahun lalu New York Times melaporkan bahwa Oscar mengundang 842 filmmaker Dari 59 negara untuk menjadi member baru Dan kalau di presentase Sekitar 39% dari new members Atau new voters dari Oscar Adalah dari luar US Dan itu udah peningkatan yang luar biasa Yang harus diapresiasi Lalu menurut The Hollywood Reporter Inilah peta persebarannya Ayo kita lihat Keseluruhan membernya ada lebih dari 500 member Terbesar tentu di Amerika Serikat ada 1733 Kemudian terbesar kedua dari UK ada 256 Lalu di China ada 38 Rusia juga ada Irlandia Itali 23 Spanyol 48 Jerman 49 Denmark 32 India 38 South Africa ada 7 Brazil ada 28 Brazil ada 28 Tapi yang sangat disayangkan adalah Masih belum ada dari Indonesia Singapura aja ada 3 Vietnam ada 2 Thailand ada 2 Filipin ada 5 Tapi kita yang lebih besar Sayangnya masih belum ada Ya mudah-mudahan Tahun-tahun ke depan Kita juga sudah mengerimkan wakil kita Sebagai member di Academy Sehingga Film-film kita bisa lebih Direkognize secara internasional Dan berita baik lainnya Bukan cuma di Academy Yang semakin terbuka Tau gak Sehari sebelum Oscar digelar Ada sebuah pergelaran award lain Yang namanya Independent Spirit Awards Ya mirip-mirip Oscar Banyak nominasinya Bedanya adalah Award ini khusus untuk Film-film independen Dan pemenang film terbaiknya adalah The Farewell Yang pemeran utamanya Aquafina Ceritanya adalah Tentang seorang Asian American Dan hubungannya Dengan tanah leluhurnya Mainland China Jadi dengan kata lain Pemenang Oscar Adalah sebuah film Dengan Korean Best Story Dan pemenang Independent Spirit Award Adalah sebuah film Dengan Chinese Best Story Jadi ini adalah Shift yang patut disyukuri Sebelumnya orang Asia Cuma jadi pemeran tambahan Pemeran-pemeran yang gak penting Orang-orang yang aneh Cuma sebagai pelengkap Tapi sekarang Orang-orang Asia Jangankan menjadi Tokoh utama Bahkan film yang full Asia aja Bisa menang Best Picture Bisa menang Independent Spirit Award The battleground has been leveled And the opportunity Is open to everyone To be recognized That's cool right? Bagi orang-orang Berbahasa Inggris Sebenarnya tantangannya tinggal satu Mau baca subtitle aja Karena orang-orang Amerika khususnya Terkenal males baca subtitles Mereka anti baca subtitles Padahal kita yang di Asia Begitu Dari kecil ya udah biasa Baca subtitles Karena mayoritas film Bukan dengan bahasa kita Tapi orang Amerika Sangat anti Sangat males Baca subtitle Makanya Salah satu quote Yang paling keren Dari Bong Joon-ho Adalah Yang dia sampaikan Ketika dia menerima Penghargaan Di Golden Globe Awards Dalam nominasi Foreign Film Dia bilang Jamak Subtitle Jangbeg Jangbeg tuh Ani johan Ili inch Jogdo Dinen Ke jangbeg Tihonom Men Yerebundiri Halsin Do Mane Yong 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 Once you overcome The one inch Tall barrier Of subtitles You will be Introduced To so many More amazing Films Dan itu Bener-bener Mic drop Momen banget lah Nampar banget Itu kepada Audiens Amerika Yang males Baca Subtitle Suma segitu Doang Tapi harus Diakui juga Bahwa Pemenang-pemenang Dari World-world Bergengsi Itu Sangat dipengaruhi Oleh tren Atau mungkin Istilah bahasa Indonesianya Adalah Suasana Kebatinan Mayoritas Dalam industri Film Dalam Dinamika Budayanya Makanya Salah satu Advise Dari Tim Perel Sebagai producer Atau sebagai Filmmaker Secara umumnya Adalah untuk Kita terus Membaca Arah dan Perubahan Budaya Supaya Film yang kita Buat Selalu Relatable Untuk Sebanyak orang Coba kita Cek Oscar Beberapa tahun Terakhir Isu-isu Yang lagi Rame Isu-isu Budaya Yang lagi Hot Kan Adalah Inclusivity Diversity LGBTQ Dan Diakui Atau tidak Isu-isu Itu juga Turut Menentukan Siapa Yang menang Best picture Misalnya Tahun 2016 Siapa Yang menang Moonlight Apa Ceritanya Moonlight Moonlight Adalah Cerita Tentang Seorang Kulit Hitam Yang Juga Seorang Gay Dia Bertarung Dengan Stigma Masyarakat Kemudian Seksualitasnya Sendiri Dan Seterusnya Kemudian Tahun Berikutnya 2017 Yang menang Adalah The Shape of Water Cerita Tentang Seorang Wanita Yang Jatuh Cinta Dan Memperjuangkan Cintanya Dengan Seorang Manusia Ikan Hey Love Is Universal Right Cinta Itu Universal Dan Tanpa Paksaan Kita Bisa Mencintai Siapa Saja Kan Kemudian Tahun Setelahnya Tahun 2018 Sebelum Tahun Ini Yang Menang Adalah Green Book Yang Memang Enggak Berat Hubungannya Dengan Isu-isu Tadi Tapi Tetap Masih Ada Unsur-unsur Hal Yang Saya Bilang Tadi Tapi Saya Enggak Bilang Itu Salah Saya Enggak Bilang Film-film Itu Jelek Enggak Enggak Sama Sekali Film-film Itu Bagus Film-film Itu Layak Saya Ngebahas Dari sisi Film-making Dan Bisnis Dan Saya Juga Disini Enggak Ngebahas Tentang Nilai Karena Mungkin Anda Enggak Setuju Tapi Saya Batasi Ini Adalah Pembahasan Tentang Film-making Dan Bisnis Di Film Ya Mereka Film-film Yang Bagus Dan Mereka Deserve Layak Untuk Menang Tapi Kenapa Mereka Bisa Menang Di Antaranya Diakui Atau Tidak Adalah Juga Ada Faktor Pengaruh Trend Atau Isu-isu Yang Sedang Trending Karena Kalau Cuma Bagus Semua Yang Masuk Nominasi Itu Bagus Bagus Semuanya Berhak Tapi Kemudian Dari Yang Bagus Bagus Itu Untuk Bisa Didaulat Menjadi Yang Terbaik Menjadi Pemenangnya Suka Nggak Suka Diakui Atau Tidak Diakui Ada Pengaruh Dari Isu-isu Yang Lagi Hangat Ada Pengaruh Dari Suasana Kebatinan Mayoritas Di Industri Film Secara Internasional Khususnya Di Amerika Serikat Tahun-tahun Kebelakangan Kemudian Sekarang Karena Di Akademi Semakin Terbuka Tentu Menjadi Lebih Global Suasana Kebatinannya Nah Lalu Apa Isu Yang Lagi Hangat Setahun Atau Dua Tahun Kebelakang Yang Membuat Parasite Sangat Relevant Dan Juga Membuatnya Menjadi Pemenang Isunya Adalah Representation Keterwakilan Nah In Terms Of Representation Black Representation Udah Kemudian LGBT Representation Udah Ada Satu Lagi Representation Yang Masih Sangat Kurang Yaitu Adalah Asian Representation Dan Pas Banget Tahun Ini Ada Parasite Dan Juga Farewell Dan Wajar Mereka Menang Tapi Itu Juga Belum Cukup Sebuah Film Untuk Memenangkan Oscar Juga Perlu Dikampanyekan Atau Dipromosikan Yang Biayanya Bisa Sampai Jutaan Dolar Lagi Tapi Biaya Yang Banyak Itu Akan Ketutup Bahkan Menjadi Untung Besar Kalau Filmnya Beneran Sukses Menjadi The Best Picture Karena Dengan Itu Akan Semakin Banyak Lagi Distributor Yang Akan Membeli Hak Distribusinya Di Negaranya Masing-masing Belum Lagi Platform Online Yang Pasti Akan Berebutan Untuk Membeli Filmnya Untuk Ditayangkan Di Platform Mereka Dan Itu Akan Menjadi Semacam Bidding War Akan Menjadi Semacam Lelang Tinggi Tinggian Harga Oleh Para Platform Tersebut Belum Lagi Ngomongin DVD Release Blu Ray Jadi Dengan Modal Yang Digelontorkan Lagi Yang Bisa Jadi Jutaan Dolar Bahkan Puluhan Juta Dolar Untuk Kampanye Supaya Bisa Menjadi Omongan Semua Orang Akhirnya Bisa Menang Oscar Itu Adalah Investasi Yang Worth it Kalau Memang Sukses Tapi Masalahnya Neon Distributor Parasite Itu Bukan Distributor Yang Besar Sehingga Dibanding Dengan Studio Studio Besar Budget Promosi Atau Kampanye Oscarnya Parasite Ini Sangat Kecil Akhirnya Mereka Harus Melakukan Kampanye Dengan Grill Bong Jun Ho Bahkan Sampai Menghadiri Lebih Dari 600 Media Interview Dan Mereka Juga Mengadakan Banyak Screening Dengan Film Film Critics Film Film Buffs Film Film Enthusiast Lebih Dari 100 Kali Lalu Kampanye Viral Social Media Juga Menjadi Pilihan Mereka Jadi Kalau Teman Teman Melihat Postingan Postingan Yang Viral Tentang Parasite Itu Belum Tentu Organik Loh Itu Juga Kampanye Dan Akhirnya Gabungan Dari Faktor Faktor Itulah Kemudian Yang Menjadikan Parasite Menang Best Picture Selain Kualitas Dari Film Itu Sendiri Nah Tentang Kualitas Film Itu Sendiri Itu Yang Kita Bahas Sekarang Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Parasite Ada Begitu Banyak Hal Yang Bisa Kita Pelajari Dari Parasite Tapi Karena Video Ini Sudah Terlalu Lama Jadi Saya Atau Keterkaitan Emosional Nomenies Best Picture Oscar Tahun Ini Bagus Bagus Semua Bahkan Semuanya Deserve To Win Once Upon Time In Hollywood Emang Asik Keren Joker Emang Sebuah Acting Masterpiece 1917 Emang Sangat Emotional Dan Mind Blowing The Irishman Sangat Epic Ford Versus Ferrari Sangat Seru Dan Maco Little Women Sangat Lovely Dan Juga Heart Warming Dan Jojo Rabbit Pedih Satir Tapi Komedi Semuanya Sangat Keren Semuanya Sangat Deserve By the way Ini pertama Kalinya Saya Nonton Semua Nominasi Best Picture Oscar Nah Tapi Kemudian Apa Yang Membuat Parasite Bisa Mengungguli Mereka Semua Jawabannya Adalah In Terms Of Relatability Karena Parasite Sangat Relatable Kepada Banyak Orang Di Dunia Mayoritas Orang Di Dunia Secara Ekonomi Struggle Kan Kita Pengen Kan Hidup Enak Kayak Keluarga Park Kemudian Kita Juga Kesel Kan Ketika Kita Lagi Susah Lagi Miskin Tapi Orang Orang Kaya Kemudian Di Depan Kita Ngomong 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 Seenaknya Menyinggung Perasaan Kita Di Indonesia Aja Kan Setahun Dua Tahun Terakhir Lagi Ada Terkenal Istilah Sobat Miss Queen Ya Kan Dan Memang Wealth Inequality Di Dunia Ini Sangat Tinggi Dan Itu Terjadi Bukan Cuma Di Indonesia Atau Di Amerika Atau Di Korea Selatan Saja Tapi Terjadi Rata Di Seluruh Dunia Menurut Swiss Report Tahun 2019 1% Populasi Menguasai Hampir Setengah Kekayaan Dunia Di Amerika Serikat 20% Orang-orang Terkaya Menguasai 90% Kekayaan Total Masyarakat Ada Penjelasan Tentang Ini Menggunakan Potongan Potongan Pai Secara Menarik Linknya Saya Taruh Di Bawah Yang Middle Class Cuma Dapat Potongan Potongan Kecil Bahkan Ada Yang Cuma Dapat Krams Cuma Dapat Remeh Remehnya Aja Dan 20% Orang Termiskin Boro-boro Dapat Pai Bahkan Rata-rata Mereka Punya Utang 6.000 Dolar Jadi Memang Wealth Inequality Atau Gap Atau Perbedaan Kekayaan Di Dunia Ini Begitu Tinggi Itu Yang Membuat Parasite Begitu Relatable Bagi Banyak Orang Di Dunia It's Relatable On Emotional Level Dan Memang Kalau Mau Buat Film Yang Sukses Ya Harus Yang Relatable Kalau Nggak Kebanyak Orang Minimal Ke Sekelompok Orang Itu Kenapa Misalnya Tema-tema Cinta Tidak Akan Pernah Hilang Dari Film Dan Orang Tidak Akan Bosan Dengan Tema Cinta Kenapa Karena Semua Orang Sangat Relate Dengan Cinta Semua Orang Merasakan Cinta Semua Orang Merasakan Sakit Hati Semua Orang Mengalami Itu Sehingga Sangat Relatable Sampai Kapanpun Hal Berikutnya Yang Bisa Kita Pelajari Dari Parasite Adalah Local Story With Global Appeal Orang Selalu Suka Dengan Originalitas Dengan Authenticity Apalagi Sekarang Dimana Jumlah Film Yang Tersedia Sudah Begitu Banyak Sekarang Ada Banyak Pilihan Film Streaming Service Punya Library Yang Begitu Banyak Dan Sekarang Sudah Ada Berapa Streaming Service Jadi Pilihan Film Sedangkan Waktu Kita Dan Uang Kita Sangat Terbatas Akhirnya Sekarang Orang Menjadi Semakin Selektif Dalam Menentukan Film Apa Yang Mau Dia Tonton Akhirnya Semakin Original Semakin Authentic Sebuah Cerita Sebuah Film Orang Akan Menjadi Semakin Tertarik Untuk Nonton Ditambah Lagi Dengan Fakta Bahwa Hari Ini Industri Film Lagi Jenuh Jenuh Dengan Kisah Lama Yang Terus Lihat Misalnya Disney Atau Juga Bukan Cuma Disney Begitu Banyak Studio Studio Yang Lain Yang Terus Merimake IP IP Mereka Yang Sudah Lama Karena Itu Sekarang Semakin Original Dan Semakin Authentic Sebuah Film Semakin Orang Ingin Menonton Semakin Lokal Sebuah Cerita Setting Dan Karakter Semakin Banyak Orang Yang Penasaran Karena Orang Pengen Experience Yang Baru Tapi Tentu Kisah Banyak Banyak Orang Di Dunia Just Like Parasite Dan Yang Terakhir Yang Ketiga Adalah Ekosistem Industri Lokal Yang Berani Level Up Ke Internasional Parasite Bukanlah Bukti Kebangkitan Perfilman Korea Selatan Karena Sesungguhnya Kebangkitan Mereka Sudah Diusahakan Sejak Lama Khususnya Pada Tahun 1998 Dimana Presidennya Saat Itu Memutuskan Untuk Meningkatkan Alokasi Budget Untuk Industri Perfilman Mereka Supaya Bisa Menghasilkan Produk-produk Yang Lebih Kompetitif Secara Global Padahal Itu Tahun Dimana Sedang Terjadi Krisis Moneter Tapi Presidennya Memutuskan Hal Tersebut Dan Dilaporkan Bahkan Peningkatan Budgetnya Lebih Dari 100 Kali Lipat Dan Setelah Itu Dengan Kerjasama Yang Baik Antara Pemerintah Dan Dunia Usaha Dunia Perfilman Korea Selatan Akhirnya Melaju Semakin Kencang Dalam Kasus Parasite Tentu Yang Tidak Boleh Luput Dari Pembahasan Adalah Peran Seorang Mick Killy Mick Killy Itu Yang Terakhir Ngomong Ketika Parasite Mendapatkan Best Picture Di Oscar Itu Yang Padahal Lampunya Udah Dimatiin Mereka Udah Diusir Mick Nya Juga Udah Turun Tapi Banyak Aktor Di Depan Kayak Tom Hanks Dan Dan Lain Lain Kemudian Minta Supaya Mick Nya Naik Lagi Kemudian Lampunya Dinyalain Lagi Dan Akhirnya Mick Killy Bisa Ngomong Hai Everybody Dialah Pemilik CJ Entertainment Yang Sejak Akhir Tahun 90-an Sudah Punya Visi Besar Ingin Membuat Cinema Sinema Korea Selatan Bisa Menyaingi Hollywood Dan Buah Manis Dari Konsistensi Dan Usahanya Selama Dua Dekade Terakhir Akhirnya Tercapai Tahun Ini Dengan Parasite Itu Akhir Dari Video Kita Menurut Teman Teman Apa Hal Lain Yang Bisa Kita Pelajari Dari Parasite Tulis Komentarnya Di Bawah Kalau Ada Dan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Juga Nyalain Loncengnya Supaya Teman Teman Tidak Ketinggalan Kalau Ada Video Baru Semua Data Data Atau Fakta Yang Saya Sampaikan Di Video Ini Akan Saya Taruh Referensinya Di Bawah Di Deskripsi Jadi Kalau Teman Teman Mau Baca Belajar Lebih Lanjut Silahkan Klik Link Di Bawah